Berkaitan dengan ekstra vegansal semua itu Om Es tuh sering cerita Ada momen dimana ekstra vegansal tuh suka hangout bareng Jalan-jalan bareng Kalau boleh tau kemana sih? Pijet bareng Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you Aduh Nggak percaya Liburannya telah usai Aduh Lihat postingan orang Naik gunung Lihat postingan orang Liburan ke dataran-dataran tinggi Iya orang pada ke vila gitu-gitu Naik gunung Liburan 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 ke Jepang Iya seru sih liburan ke Jepang Iya iya Salju-salju iya bener Saya mulai merasa nggak nyaman ya dengan topik liburan ini ya Kok topiknya bisa berurutan gitu ya? Gunung, Jepang Maksudnya Wendy Walters kan? Iya kan? Iya 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 Saya jalan-jalan ke pantai? Nggak nanti aja Ada waktunya aja Nggak Liburan kemarin pada oh begajian Long weekend Wah itu Sebuah perpaduan yang wah sekali untuk kota-kota wisata Teruntuk kota-kota wisatanya Warga-warga asli sananya Semoga kalian mendapatkan banyak berkah Yang pada jualan di tempat-tempat wisata pada laku keras gitu Semoga tempatnya nggak ada yang jadi rusak atau nggak terawat gitu Mudah-mudahan ya Netral aja Sapu aja Bahkan ada postingan sapi ngamuk juga pak Bener Sapi ngamuk Sapi ngamuk Iya 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 Saya Kita bahas idulana aja deh Gimana guys Idulana ya guys Bakar-bakar sate kambing Sapi Ya kan Pada bikin sop sapi gitu-gitu ya Iya Iya Oh iya ada si sapi itu yang kabur ya Iya Iya Itu gabung tuh ada yang antara yang ngakak banget atau yang sedih banget kalo tiap kurban tuh pasti Yang ngakak banget ya gimana pak? Iya ada yang lucu-lucu lah kejadiannya yang kabur-kabur Tapi ada yang sedih ada yang udah nangis sapi atau hewan kurbannya sedih Kasian sih liatnya Oke lah kalo begitu Kita langsung bacakan email-email warga aja ya Warga-warga plus 26 habis long weekend ini harusnya banyak nih Stok-stok aduannya nih Warga plus 26 Password Makan Dan minum Satu M Wah Ya apa tuh? Mamat Alkatiri ya pak Mamat Alkatiri Mamat Alkatiri Lucu lagi komennya Mamat Di Instagramnya siapa gitu komennya Mamat Ini uangnya beneran dimakan Tanda kutip Satu M makan siang dan makan malam Aduh Satu M Kita bisa bikin show itu Wah Show plus 26 ya kan Aduh 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 bulan kapan ya show plus 26 ya Aduh 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 Ya beruntung mudah-mudahan lah Doain aja temen-temen Mudah-mudahan ada sponsornya ya Mudah-mudahan ada sponsornya Jadi acaranya nanti jalan Oke Saya tebak ya pak Tebak apa? 30 September ya? Tebakan kamu nyaris benar Nyaris benar Iya 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 30 September malem Malem Hahaha 30 September kalo bikin show jam 7 pagi ngapain Masa lari pagi Iya Ternyata pura-pura kaget Oh Banyak warga yang lari pagi juga nih Salam sehat ya temen-temen Gitu Ini ngaranya kesana-sanamu Lu heran gue Udah Ayo ini dari Rfu 1804 Plat nomer Hehehe Plat nomer ganas nih Udara nih Rfu nih 1804 Ini plat nomer yang paling jarang keliatan nih Rfu Jarang banget Pak Kadip Mohon maaf Pertanyaan saya melenceng dari podcast bapak Ini siapa yang podcast? Ini bukan podcast Saya mau tanya Kalo di lain agak Kalo di lain agak kok bajunya jemuran Deket jendela gak pernah diangkat pak Gak bisa bayangin itu baju garingnya kayak apa Rfu Salah alamat Kalo mau nanya konten yang dibawah kebawah Jangan kesini Bisa kan komennya disana Nanti saya jawab disana Jangan semakin mempertajam Jurang Antara ini Plus 26 dengan agak lain Ya Berarti dia nyimak pak So promonya pak Kali aja mau promo-promo lagi Tolong kepada warga-warga Plus 26 Kalian wajib Men-subscribe channel agak lain ofisial Syarat untuk menonton tayangan ini adalah Harus menonton terlebih dahulu tayangan agak lain ofisial Karena kalo engga Saya doain internetnya mati Tolong harus itu dulu baru ini Oh iya Ini yang kedua aja Ya tolong Itu agak lain Nggak enak ya pak Iya sih Jangan langsung dijelasin gitu dong Jangan makin dijelasin gitu Agak lain ada program baru Namanya guru gara-gara Tolong ditonton Disubscribe Ditonton Share Like and Comment Gini nih kalo dua kaki Iya Yang terang-terangan disini mah Sisanya kan di tempat-tempat lain Aduh Jomarluga 2803 Dari nama-namanya nih Jomarluga nih orang Sumatra biasanya Jomarluga Nggak ada Sumatra Tengah Mana ada Sumatra Tengah Sumatra Timur Nggak ada ya? Masa sih? Harusnya kan ada ya? Harusnya kan ada ya? Utara, Selatan, Barat, Timur Harusnya kan ada juga Tenggara pak Nah Tenggara ada juga Barat daya gitu nggak ada? Mas Itu ada lagunya Oh gimana? Timur Tenggara Selatan Barat daya Barat Barat Laut Utara Timur Laut Itu mas Arah Mata Angin Ke mana pak? Ke pengadilan sih Boris, Boris Emang ada aja tuh Boris tuh Untung Robis nggak gitu Oke At Jomarluga 2803 Pak Robis mau nanya pak? Pak Tani menanam Pak Didi? Semoga dijawab ya pak Karena memang ini pertanyaan yang sangat meresahkan Nih Jomarluga nih Dia pikir referensi saya nggak luas nih Pak Tani menanam Pak Tani menanam Pak Didi? Ah Pak Tani menanam Pak Didi? Lewat Saya mah tau Saya nonton Eeeh Ini acaranya dulu di net Calontong WIB Pak Tani menanam Pak Didi? Lewat Hahaha So pake dikasih pancingan A-A-B Yaaaah Jomarluga Jomarluga Nih saya kasih lagi Jomarluga Guru kencing berdiri Murid kencing Nah Silahkan Dilanjutkan ya Tulis Siapa tau Nanti ada jawaban-jawaban yang antik Oke Ini terakhir ya Et Alam Syah Wakca 5399 Pak Robis Saya mau numpang iklan UMKM Boleh Gratis terus UMKM Mama saya dong pak Wuh Ini boleh lagi Bagus Sanak yang berbakti pada orang tua Namanya Dapur Mamarita Mohon maaf nih Emak lu Emak lu Neneknya Cipung Hmm? Masih butuh promo Hmm? Masih butuh Promo Bukan kayaknya kan Namanya Dapur Mamarita Jualan nasi Uduk kuning tim Oh nasi uduk, nasi kuning, dan nasi tim Lontong sayur Dan aneka lauk pauk Mantap Lokasinya di kota Cilegon Jauh ya Tepatnya jalan utama Perumnas Cibeber Terimakasih Min Awalnya pak-pak-pak terakhir Min Oke ini Dapur Mamarita Untuk warga-warga Cilegon Apeh gak enak Cilegon Wahai kalian warga-warga Cilegon Bingung mau sarapan dimana Masa berangkat kerja belum sarapan Datang ke Dapur Mamarita Ada nasi uduk Ada nasi kuning Dan juga nasi tim Dan aneka lauk pauk Dapur Mamarita Hanya di Cilegon Tidak membuka cabang Buat yang gak dimasakin istri juga boleh ya pak? Masya Allah Astagfirullah Teruntuk warga Cilegon Yang jomblo Ataupun yang jomblo tingkat lanjut Silahkan singgah ke Dapur Mamarita Ampun Nomor antri Satu Ada juga yang aduk Dua Empat Mohon ke tangga Satu Satu Dua empat Malam pak Malam? Tadi saya keluar udah malam Oh saya keluar udah malam Malam Oh kalau keluar malam-malam Siang gak keluar keluar? Bumpet Oh Bumpet Mas ini Kokil trendy sekali Mas ini Bumpet 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 Nightmare on Amstreet Nightmare on Amstreet Ah Referensinya kejauhan Belayu Saya tahu Cuman kayaknya itu jebakan umur deh Ini mas Mohon maaf sebelumnya saya data dulu ya Namanya siapa? Birowo 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 Anda kesatuan angkatan? Bapak saya itu Iya kan? Bapak saya angkatan Dulu kan ada Kalau saya di negara tetangga Itu ada Cakra Birowo Konoha Enggak di Indonesia Ini bukan bukan Ini plus 26 Oh iya Cakra Birawan Birowo Oh bapaknya tentara Tentara Wah Gokil Birowo ya Pekerjaan? Sinetron Film gitu Oh Aktor Tinggal bilang gitu dong Aktor Bentar Saya search dulu ya Aktor Yang dulunya nge-ban Namanya Ada Birowonya Gokil Emang beneran? Wow Lo beneran ngetik ini? Bener Ini keluar wikipedia nya nih Keluar wikipedia nya nih Lahir 9 Januari Iya emang Ya bener ini keluar Tuh deretan filmnya Dunia terbalik sejak 2017 Lili Bunga terakhir ku Extravagansa Pocong keliling Wah 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 Dunia masih terbalik Wah panjang episode nya ya Dari dunia terbalik 6 tahun pak 6 tahun Dunia masih terbalik ya 6 tahun Oh dipanjangin Ya jelas waktunya ya syutingnya Pasti Oh gitu Pantes agak susah sepedahan dulu ya Oke Oke Sepedahan pas pandemi doang Pas pandemi doang Wah Ternyata Ahar Di sini loh Wah 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 Indra Biro Wah Betul sekali Wah 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 Mas terima kasih loh Tapi sekarang suka ini loh Jarang melihat anda loh Dimana-mana kan biasanya temen-temen tuh berseliwuran dimana-mana Iya Kira-kira apa Kira-kira kemarin stripping Oh Jadi kemarin stripping Jadinya ga sempet ngapa-ngapain Yaudah di stripping aja Stripping aja men Kalo kadang-kadang stripping gitu ya Bener ga sih kata-kata orang-orang stripping itu uangnya ada Uangnya banyak Kehidupannya ga ada Kehidupannya ada disitu-situ aja Iya maksudnya disitu aja Senin sampe Senin ketemunya orangnya itu lagi PU-nya itu lagi Soundman yang masang clip-on itu lagi Pemainnya itu-itu juga Tapi Sip Lumayan Ah bisa aja berendah lumayan Lumayan orang kan beda-beda Iya itu dia Iya kan Lumayan cabai tuh yang tinggi gitu Iya lumayan cabai Ini kira-kira apa yang mau diadukan nih Yang pertama Mungkin pertanyaannya saya awali dengan Kan tadi kemarin sibuk sinetron Tapi sinetron kan udah ga lagi Atau masih? Udah ga lagi Udah ga Kenapa anda ini jarang ada nongol di podcast Orang-orang Seorang Indra Birowo Hanya terhitung ROTV Terus Yang saya tau ROTV dong Iya 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 Selain itu ada yang lagi ga? Nah gue juga bingung Maksud gue Emang mungkin ga ada yang menarik aja kali ya Maksud gue Ah Masa Gak ada yang menarik dari anda Bukan ada yang ketawa Bukan buat masalah ketamanya ini Maka sih tidak ada yang menarik dari anda Gak ada yang menarik Bukan gak ada yang menarik Anda ini rapih Hahahaha Sama bilang Hahahaha Ups Ya namanya juga kan sepandai-pandai itu paling melompat Iya sih Sekali mah pernah kali kebleset Hahahaha Iya ikram Pernah diundang ke podcast siapa aja? Iya cuma ROTI doang ROTI? ROTI sama Agus Sasongko kalo ga salahnya Agus Sasongko DJ 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 Biasanya kalo ngundang terus bingung juga mau ngomongin apa gitu Gue juga bingung harus ada yang Masa sih? Anda ini kan bukan seperti artis pada masanya yang tiba-tiba nge-vlog harian Kan engga orang kan banyak kepo kesehariannya seorang indah birowo itu seperti apa Ya ga sih kehidupan sehari-harinya Orang kan ga banyak tau Lama ga keliatan pak Iya lah Lama ga keliatan Orang kan masih bertanya-tanya Untung anda sudah sampai di tahap ada hoax anda meninggal belum? Belum Belum ya kan biasanya gitu artis sudah lama ga tahu Serius loh Tiba-tiba ada di tahap orang yang bikin berita hoax meninggal Iya Ini berita tanggal Tanggal berapa ini? 23 Februari 2022 Baru dong Baru-baru 2022 Judulnya adalah Kaget Ternyata ini agama yang dianudin indah birowo sejak kecil Apa itu? Ada artikel apa? Bener sih gak? Serius loh Apa? Agama apa? Kaget Ternyata ini agama yang dianudin indah birowo sejak kecil Oh Ga tahu gua belum pernah baca tuh Tuh Iya kan? Tuh Pada kaget Emang bapak kalo lebaran itu ga pernah posting? Posting kok Lah ya harusnya orang udah tahu kan? Gua posting Emang followers gua dikit Dari sekian temen gua gua paling dikit kayaknya Dan itu pun sempet ilang 500 Kenapa? Udah dikit ilang 500 lagi Jadi berapa sekarang? Bentar ya Dikit gak gua? Padahal cuma 130 130 130 ribu? Iya Hei anda Sedikit dong pak 130 ribu itu manusia loh Dibanding kamu Nih itu mah 137 ribu 137 ribu Satu GBK gak muat Tapi sedikit pak Dibanding temen-temen kita nih Temen-temen gue Tora 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 berapa? 2 juta Iya Kayaknya paling banyak Tora sama Omes deh Iya Kayaknya itu gimana sih belinya? Engga 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 beli Engga beli Engga beli Engga beli Engga beli Engga beli Makanya jangan kebanyakan pakum Kalaupun lagi sih Ya gua emang termasuk yang gak narsis masalahnya Gua narsis pada urusan tertentu narsis Nama program anda dulu ada narsisnya Oh iya Kenapa jadi bener ya ke situ ya? Iya Gua gak maksud ke situ Gak ada maksud ke situ Gak ada maksud ke situ Apakah seorang Indra Birowo kurang nyaman untuk daily vlog kayak Hei guys sekarang gini 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 Iya Lu kurang nyaman? Gak Kayaknya gua kurang kreatif di masalah kayak gitu Pernah nyoba gak? Pernah Daily vlog Kan gua punya tiktok juga Terus? Tiktoknya soal makanan Ya ada mayam aja Ada mayam aja Enak nih bos Makanannya gini gini Terus ape Terus ape Gak tau Lu gak mau ada effort gimana ya ini biar rame Sebenernya ada Sebenernya ada Jadi kan gua tuh Kalo misalnya temen-temen yang dulu udah Pernah deket sama gua Itu mereka tau kalo gua tuh sukanya berubah-berubah gitu Oke Hobi gua tuh suka banyak Ya Jadi gua emang orangnya bosenan Kenapa bosenan gua gak tau Pokoknya ada satu orang psikologi itu Ngitung dari Jadi dia bisa numerologi kan Oke Terus dia ngitung nama gua segala macem Ternyata ya nongol nomor 7 Gak salah Dan buat dia itu nomor 7 Orangnya bosenan Ya makanya ternyata gua baru Mendapatkan pencerahan-pencerahan itu ketika Oh ya berarti gua emang bosenan ya orangnya Jadi gua tiap tahun tuh hobi gua suka macem-macem Bentar Kita stop dulu sampe situ ya Momen apa yang menyebabkan Om Indra Birowo Pergi ke psikolog numerologi Untuk menghitung itu Ya Ini sebenernya gak terlalu gimana ya Cuman yaudah Jadi Jadi mini gua itu kan punya temen-temen banyak psikolog Iya Pada saat itu dateng ke rumah salah satunya Oh Ada ketidak sengaja ngobrol-ngobrol Eh seru-seru-seru Eh coba dong gitu Cuman lu hitung gua deh gitu Oh Kayak ada temen peramal tarot Tiba-tiba eh mau juga dong gitu Kayak gitu kan Nah itu salah satu hobi yang gua pengen mau bisa tuh Tarot Serius Bener Beneran pengen Pengen aja Jadi gini dulu Zaman-zaman dulu itu Gua pengen Gak lah gak dulu-dulu banget 2000an itu Ya 2000an termasuk dulu lah 2000 Wah itu ekstravagansa bos Itu tahun 2000 Iya 2000 awal-awal Udah lama loh itu Sampai 20 tahun kan Ya kan Nah itu gua Waktu itu kan gua nge-band Udah selesai nih nge-band Gua nge-band tuh tahun 90 Nama bandnya Soda Soda Nama band gua Soda dulu Oke Ada-ada Dulu sama Tenang gak kan gua bilang gak ada Gua yang gak tau pasti Sama Sony Tulung Bukan Sony itu apa Music Sony Music Indonesia Oh Jadi bareng Angkatan gua tuh sama padi Coklat Cafe-in Itu bareng sama gua Bareng Cuman abis gitu Kayaknya kurang produktif Akhirnya Gimana ceritanya gua lupa Akhirnya gua keluar Terus gua bikin band cafe Oke Reguleran Nah itu gua nge-band tuh Cuman gua megang drum waktu itu Drum Megang drum Nah ini kan anak band ya Sorry dipotong ini Gua mulainya dari Artisan itu dari anak band sebetulnya Cuman gak se-ke-keh mereka-mereka yang sekarang udah megang itu Oh Gitu Eh kok kita jadi cerita band ini ya Kan tadi lagi cerita si numerologi tujuh bosenan Nah itu bosenan kan ya Begitu masuk ke sepulangan saya Gua Gua pengen bisa motret deh Nah gua mulai heboh tuh Beli kamera lah Beli lens Segala macem Si Tora juga ikut sekutan di kamera Beli lens Masih Terus dia bingung Dera lo sekarang ngapain? Gua udah gak motret lagi Terus Terus dia bingung Habis itu gua mulai lagi Gua beli bass Oke Gua beli bass Gua latihan bass Sampai gua les tuh Anak Farabi gua panggil Gua les private sama dia Selama berapa minggu Bosen gue Minggu? Berapa minggu Terus kayaknya gua gak jago deh Kayaknya gak bisa Sampe Gua baru tau Belakang-belakangnya nih Kenapa gua gak bisa Berarti bisa dibilang Kalo itu master of none Iya pokoknya nyoba-nyoba aja Semua tau Tapi kulitnya doang Gak ada yang sampe mahir Iya 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 Itu dia itu dia Terus? Nah terus Tapi sebetulnya Yang gua dalemin itu Misalnya motret ya Iya Kan gua kan waktu itu sekolah film juga Iya Nah pada saat gua Ngedalemin lensa itu segala macem Gua jadi tau bagaimana Kalo ngambil kamera Ya komposisi gambar Itu bagaimana Lensa Bagusnya di 85 Apa 50 Apa 28 gitu Itu gua jadi pengetahuan gua Gak apa-apa Tapi sebagai gua Sebagai aktor itu Akhirnya gua punya Pembenaran bahwanya Ketika lu punya banyak hobi Lu jadi bisa semua Walaupun emang Gak banyak Yang maksudnya Gak sedalam itu Ketika lu motret Lu jadi gak jadi kayak Tompi Yang tiba-tiba dia bisa jadi Suradara Apa tiba-tiba dia jadi motret Yang jadi bagus Gak sampe gitu-gitu amat Tapi saya gak hanya tau lah basicnya Basicnya gua tau Dan itu akan Recall-recall lagi Nah abis itu gua Suka apa lagi ya Oh ada pada saat itu Gua pengen bisa nyanyi Gua bilang sama Tora Tora gua kayaknya pengen nyanyi deh Ini masih momen ekstravaganza Zaman ekstravaganza Begitu gua ngomong gitu Semua ekstravaganza Gak ada yang setuju gua Kenapa? Gak tau Lu jangan nyanyi deh Mendingan gitu Ya udah gua gak jadi les dong Kayak gitu-gitu Kayak gitu-gitu ya Berkaitan dengan ekstravaganza semua itu Oh mis tuh sering cerita Oh iya Ada momen dimana Ekstravaganza tuh suka hangout bareng Jalan-jalan bareng Jalan-jalan bareng Kalau boleh tau kemana sih? Pijet bareng Pijet kenapa jadi ketawa sih? Ya gak apa-apa Lucu aja Itu diksi yang lucu Pijet itu enak loh Mana ada pijet yang gak enak? Bener Enak Karena kita direlaksasi Pernah pijet gak? Pernah Lu dipijet jadi relaks Atau jadi tegang? Jadi rileks Rileks banget Ngantuk bahkan Ngantuk bahkan Rileks Udah lewat dong Berarti cepet banget ya itu ya Itu ada tombolnya itu Di skip Harus kicet gitu ya Gak usah pijet bak Gitu kan Gak usah Gitu 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 Kalau menurut gue iya Kalau menurut gue ya Desta nomor 2 Anda itu nomor 1 Kalau menurut gue ya Sebetulnya Yang paling lucu Diantara anak-anak itu Adalah Vincent Vincent tuh Buat gue Vincent tuh lucu banget Iya Dia lucu berkonsep yang gimmick Dia jahil banget orangnya Iya jahil Memang jelmaan koming Jelmaan koming Iya mirip-mirip Tapi maksud gue Kalau dibilang botuna The real botuna The real botuna Itu karena gue lebih tua aja dari dia Tapi gue juga bingung loh Kenapa dia jadi botuna ya Gue gak tau dia sebotuna itu Gue gak tau Mungkin di jaman sekarang Gak ada yang mengambil karakter itu Gue tuh Sunting sama dia cukup lama Judulnya Biangkerok Ya Iya memang dia botuna banget waktu itu Maksud gue apa ya Dia gak enak juga yang ngomongnya gimana ya Suitingnya lama banget Suitingnya lama Biangkerok itu bersama Yes yes Tiap hari ketemu Cuman gue Apa anda tidak menyadari Dia botuna itu menyandir ilmu dari siapa Apa gak tau Ya pokoknya Apa yang ngomongnya gimana ya Justru gue kalo ketemu Desta Itu pada saat suiting aja Pada saat itu ya Itu Gue kemana dia kemana Gue juga gak tau Iya tapi kalo gue liat Pernah sih ada tandeman ya Hahaha Ada momen Ada momen tandeman Ada momen shift 1 shift 2 papasan gitu ya Ehm Ini Maksudnya ketemu gitu maksudnya Gak ketemu orang berangkat bareng kok Hahaha Oh berarti emang sepakat untuk bareng-bareng ya Bukannya kalo kita kan gak sengaja Tapi memang pada saat itu Tandeman itu terjadi suatu kegagalan Oh berarti emang udah gak boleh nih duet nih Tidak, terjadi kegagalan Ada kegagalan Ada kegagalan Kegagalan satu gak jadi nonton konser Oh Kegagalan 2 udah pada bubar Oh Kayaknya gue mulai mengerucut nih Hahaha Yaudah kita cabut aja Hahaha Yaudah kita cabut aja Orang udah bubar juga Orang udah bubar juga Orang udah bubar juga Udah pada pulang Udah pada pulang Bentar, aduh saya mohon maaf ini Lupa saya nawarin minum Oh iya emang saya haus Silahkan minum 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 Ah, tapi kalo menurut gue itu tadi Secara jujur ya Tanpa maksud apa-apa terhadap Deddy Mahindra Desta ya Kayaknya nomor satu tuh untuk kalo karakter Botuna ya Kayaknya Indra Birowo tuh satu Enggak juga Enggak dong secara obrolan kita lagi sepedahan Gaya-gaya bercanda apa segala macem Maksudnya oke lah memang itu tidak dimasukin di kamera gitu Ya tapi Wah ini kacau nih Hahaha Apa yang menyebabkan anda kayaknya Ini kayak kita sekarang gini Semenjaga itu beda loh Kita tau Kalo sepedahan gue tau tuh Bercanda-becandaan apa Di grup sepedahan itu becandanya kayak gimana Dengan sekarang kalo diundang podcast Apa kok ada Kayak ada rem tangan otomatisnya gitu Beda ya pak Beda ya Walaupun ini tetap menyenangkan juga gitu Tapi kalo yang AFR tuh Oh Jauh lebih dasyat Gak kuat 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 Oh iya Bener Bukan emang dia kali Oh iya Emang dia itu Risalah hati emang beliau Ya itu Itu Pertama kali meletek tuh Meletek dalam artian Jadi gue tuh Jadi model Atau Jadi gini Waktu itu kan udah Udah Cemplung di entertainment lah ya Ya Itu udah nge-band Udah nge-band Udah nge-band Udah nge-band Dan gue udah sekolah film waktu itu Oke Oh sempet 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 Tapi kalo filmnya bukan yang IKJ Kayak 3 tahun gitu Jadi kayak ada Ada kayak Diploma lah ya kalo gak salah Kayak gitu Oke 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 Di luar negeri Disini Ada dosen IKJ juga disini Nah disitu gue Wah sedih nih Enggak sedih Dari gaya-gaya udah Nanti gue lagi mikir Gue agak lupa soalnya Kok banyak skipnya anda ya Diam-diam banyak skipnya ya Pokoknya waktu itu gue Dari Rudy Sedarwo Terus direkomen Untuk videoclip Dewa Oh Karena waktu itu pemain masih dikit ya 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 Ada gue Akhirnya gue udah syuting sama si Rudy Dua film Kemudian dia rekomen ke Mbak Mira Gue masuk di videoclip itu Karena yang dikit Rudy Nah mungkin tuh Warga-warga Plus 26 Kalo penasaran gimana sih Kala itu Seorang Indra Biro Liat aja Videoclip ofisialnya Dewa Risalahati Waktu itu jadi Pada saat itu tuh gue gak pernah mikirin Kalo Jadi Jadi posisi itu tuh harus Maksud gue gini Gue gak mikirin kalo itu bakal ngetop atau gimana Gue gak mikirin Lagu itu Ya lagu itu Kayaknya segala macem ya Tapi ternyata jadi seperti itu gitu Gak ada ekspektasi Gak ada ekspektasi Gak ada ekspektasi sama sekali Nah tapi disitu pertama kali gue gak rasa Oh gue berarti bener-bener udah nyempluk nih Hmm Udah lah ngeband Jadi model videoclip band Kayaknya emang disini dunia gue Iya 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 gitu Terus ngepelam juga Gitu Berkaitan dengan ini Kayaknya saya kok mau melihat Kayaknya ini adalah Indra Biro yang Layak broadcast Bagus dong Kalo ditongkrongan The real Indra Birowo Gitu Ya gak ngerti deh Bingung juga gue Apa ya Kenapa? Anda kok bisa ada switch Ces Ini Indra Birowo layak broadcast Indra Birowo broadcast gitu Padahal dulu mohon maaf ya Tanpa ada memungkit-mungkit Dulu pas waktu jaman kala itu KKN Hmm Kayaknya pol polan anda bercanda Wah Caur lah udah KKN itu waktu itu Itu memang di instruksikannya Lalu caur sih Betul Dan bisa ada dong orang di instruksikan Ya tapi mungkin caurnya agak kebablasan kali ya waktu itu ya Nah sekarang Kenapa kok Kecauran yang KKN itu menghilang Makanya tadi bisa gue deskripsikan The real Buat Tuna nomor satu Indra Birowo Nomor dua baru Desta Gak tau Gak tau Ada faktor ini mungkin Ya faktor karena mungkin udah umur juga kali ya Jadi sadar Ya Maksudnya maksudnya bukan sadar Lebih ke Ah udah lah gue udah 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 berumur nih Ya mungkin juga sih Atau mungkin ada dari internal Ada mulai komplain Biasanya kan begitu tuh Orang tua orang tua Anaknya mulai tumbuh dewasa Mulai melihat main sosmed gitu Kayak gue tuh bikin podcast kan Gue pernah cerita bikin podcast Podcastnya juga di 5 menit pertama tuh ngaco banget ya Cintanya ngomongin cewek-cewek apa gitu Ngaco banget Ngaco banget gitu Oke Lo tanyai Bob deh Terus abis itu diprotes Akhirnya gue abis itu dari situ juga Diprotes sama? Sama anak gue yang pertama Diprotes Yang mendingan jangan lanjutin apa gitu Oke Tanpa alasan apa? Ya alasannya karena itu gak bagus aja Dan dia gak suka Mungkin dari temen-temennya juga nonton kali ya Mempengaruhi setidak-tidaknya tumbuh kembangnya dia di tongkrongan Masalahnya kalo udah di forum kayak gini kan lo gak bisa sebablas itu ya Iya iya Nah waktu di podcast itu mencoba untuk kayak Kayaknya gue mencoba Nah itu gue mencoba untuk Yang gue yang sebenarnya tanpa ngerem tanpa apa-apa Ya hampir gak ngerem Oke Cuman untungnya kan itu kan tiga orang ya jadi emang bagi-bagi Jadi gue lebih kasih pan selain aja di belakang Hanya menebalkan Nebelin-nebelin aja Tapi tidak membuka buah pikiran Kalo dulu kan membuka buah pikiran ya inisiatifnya tinggi Semua buah-buahan gue buka kok ya Oh jadi omongin itu berarti ya sekarang udah ada filternya Iya ada filternya Oh gitu Makanya gue juga bingung kadang-kadang kalo diundang ini nih ngomongin apa ya gue gitu soalnya Jadi gini ya gue Gue tuh gini Gue tuh sebetulnya pengen banget Bisa jadi orang tengah gitu Orang tengah nih Kayak lo Kayak daddy Kayak orang-orang yang dikit Oh berarti yang bisa nge-host Iya Yang bisa membawakan acara Iya kayak gitu-gitu Gue sebenernya pengen Cuman gue ternyata gak bisa segitunya Dulu memang di Extravagansa Jobdesnya bagiannya apa nih? Maksudnya adalah Gini kalo Extravagansa itu kan kita semuanya jadi pemain Ya karena scripted Karena semua scripted Nah gue bisa juga jadi host itu karena it's a scripted Oke Kalo lo gak scripted gue gak bisa Tapi kalo ada beberapa orang yang memang udah jago Kayak Ronald, Tikil, Omes Itu emang udah jago jadi host Seiring berkembangnya Extravagansa Akhirnya mendapatkan posisi menjadi? Iya kalo di Extravagansa itu kan posisi lo menjadi peran kan Iya iya Maksudnya di scriptnya itu sering kebagiannya yang lucunya kah? Atau yang? Semuanya bagian lucu Cuman gimana orang itu maininnya supaya sesuai dengan scriptnya jadi bisa lucu Tadinya kan kita disuruh lucu dengan script yang gak lucu Akhirnya kita dibikin supaya bisa jadi lucu Dan gue juga agak Tapi waktu itu Extravagansa ketika itu tayang weekly aman Aman Tayang weekly gak terlalu diperes kan Penulis pun ide penulis masih seger Gak juga Pada saat udah sekian episode mereka juga hancur-hancuran Penulisnya juga amanya ganti Tapi ditolong oleh temen-temen karena udah kompak as tim Extravagansa Yaudah ini kita giniin biar oke nih Ini kita giniin Banyak diskusi sih akhirnya kalo gak salah sih begitu ya Begitu Indra Biro Oke Extravagansa Ternyata nyalinya bisa mundur juga nih ya Mohon maaf itu kan anak yang komplain Iya 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 Kalau bini yang komplain Tetap dilanjut atau Bini gue gak komplain kali itu Gak komplain kan? Ini anak yang komplain? Gak karena dia gak nonton Karena dia gak mencoba tau Gak nonton dan gak mau mencari tau juga Iya mungkin gak pengen tau kayaknya Gak pengen Udah lah jangan daripada jadi beban-beban pikiran Iya 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 Tapi kalo sang anak secara tidak sengaja Iya dong Makanya dia itu kan Kalo anak lo berapa? Satu Udah besar? Empat tahun Empat tahun Nanti kalo anak lo udah mulai belasan Dan gak tau komunikasi lo berdua nanti gimana ya Kalo dia komunikasi lo bagus Dia pasti ingin tau bagaimana bapaknya Mungkin dia juga pengen nyontoh bapaknya Mungkin dia juga pengen belajar banyak dari bapaknya Nah ketika itu sudah terjadi Lo gak bisa Seperti apa yang kira-kira sesebablas itu Gak bisa Karena lo mesti kasih hal-hal yang baik Berarti secepat-cepat mungkin kita dapet uang sebanyak-banyaknya Habis itu kita berbisnis Gak usah ada lagi di dunia-dunia ini ya Iya bener-bener Makanya kalo sekarang gue harus bagaimana itu emang sulit sekarang kayak gue Sulit untuk bagaimana gue sebetulnya ya gue harus gini Gue tuh lebih bisa bercanda dibanding gue harus perform seperti itu sebetulnya Iya Bener Saya merasakan itu ketika bersepeda Anda dateng tuh ger terus Lucu terus Indra Biroho itu Tapi memang tidak layak tayang Kelucuannya Gak ada yang layak tayang memang Gitu Gue Salut gue sama Desa sama Vincent Itu dia masih bisa bertahan sampai sekarang Iya iya Mereka berbagai zaman ya Iya 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 Berbagai zaman dong Iya masuk aja Dari mulai mereka zaman MTV Dengan Hingar Bingarnya Nah ini gue pernah cerita nih Gue pernah ikut acara dia nih Gak salah gocek-gocek ya acaranya Gak tau gue Pokoknya gue masuk di acara itu Saking gue waktu itu bocornya Gue segmen 2 gue disuruh pulang Suruh pulang? Bukan disuruh pulang Gue segmen keberapa tuh gue gak dilibatin lagi Karena? Karena gue terlalu nyindir-nyindir itu semua Anak-anak itu Gue ngomongin ini-ini lo gitu kan Gitu Terlalu banyak tembakan Tembakannya terlalu banyak Tembakannya terlalu banyak Tembakannya terlalu banyak Itu acara itu ya Ada lagi satu acara di TV Swasta juga gini Jadi ini acaranya kayak Kalau gak salah Imam Darto deh waktu itu Imam Darto masih baru-baru ya Berarti udah jelas Nama acaranya The Komen Ya itu kan Gue lupa namanya Iya Masuk Sama Danang berdua Iya iya Saktu 2 gue masuk segmen 3 Gue gak boleh masuk Kenapa? Gue sikit terus Itu Sindra jangan lagi deh segmen 3 gak usah masuk Daripada gak ada yang bisa tayang Iya 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 itu Itu Iya itu Itu dia Kacau Tapi itu memang naluriah aja maksudnya Gini loh sebetulnya gini Bercandaan tongkrongan Iya gue boleh buka dikit ya Boleh Jadi gini Dulu tuh gue sebelum ekstra Itu gue Se Gak tau ya Sebegitu Maksudnya gini Gak gitu-gitu amat Oke Jadi lingkup gue tuh masih yang serius Anak IKJ juga yang masih idealis Ya iya iya Blah-blah-blah Yang kita mikir ini Produksi ini emang art Maksudnya ini Karya lah gitu lah Nah itu gue sama sekali gak pernah bercanda yang begitu Nah terus kenapa bisa tiba-tiba Set Totally Gitu masuk acara itu Gue Lu tanya Tora deh Maksudnya ketika masuk acara itu Lu Gak tau dibangun Gak tau membangun diri lu sendiri Oke Jadinya Kok bisa gitu ya Ini sama yang kayak diceritain waktu itu sama Amin Nah mungkin Amin sama kali ceritanya Amin tuh sebel Ketika dia begini Lah yang membuat gue seperti ini kalian loh Iya 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 Ketika gue keluar Tapi emang gak fair juga kalau Maksudnya orang-orang nyalahin Amin kan Lah kenapa jadi nyalahin gue Gue tuh mau peran yang lain gak mau cewek-cewekan Tapi ketika gue jadi cewek-cewekan Penontonnya oke Rating sharenya bagus Amin tuh gini loh Di awal dia itu sebetulnya ngejaga banget Supaya gak terlalu banyak Iya 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 Tapi begitu dia Mencoba suatu hal yang memang dia juga bisa banget sebetulnya Jadinya tiba-tiba ya harus begitu dia Sementara ada orang dari kantor ngomong udah gini aja Ini ratingnya bagus Iya iya itu Itu pun yang membentuk seorang Indra Birowo Udah lu begini aja mainan lu Gue dibebasin akhirnya Iya karena Jadi gak direm juga sama mereka Ya ada remnya sih Ada remnya Cuman ya memang Jadinya begitu Ya inilah yang membentukin Jadi yang membuat ya penonton juga Sebetulnya gue gak gitu-gitu amat kok Gue biasa-biasa aja Gak bener bos Jadi pada saat itu gak tau ya Ini gue bukan Gue jadi males nih untuk percaya nih Gue jadi males untuk percaya nih Gue jadi males untuk percaya nih Gue jadi karakter Indra Birowo yang seperti ini Makanya gue ada sih kakek-kakek itu Dulu tuh kakek-kakek itu sebetulnya Gue gak tau ya konsep pertama harus gimana ya Cuman emang gue sama Tora Akhirnya bikinnya itu jadi Selalu pengen godain orang gitu Selalu pengen godain orang Gue gak ngerti deh Gue gak ngerti deh Soalnya gue ngerasain banget Dulunya gue gak segitunya kok Seinget gue ya Gak segitunya Tapi ada lah bibit-bibit Ada Tapi gak se wow itu Iya iya mungkin ada eskalasi Tapi ternyata setelah dijalanin pun ternyata Ternyata kok bisa ngapa-ngapain aja ya Dan nyaman juga Gak ada penolakan dari diri Kok jadi dimaklumi ya Kok jadi banyak masukan ya Jadi banyak masukan Masukan gak banyak masukin Namanya juga kan Masukin duit Iya masukin duit bener Sama ini Kemarin tuh ekstravagansa sebut pada tahun dimana Bikin film Oh iya Bebek betutu Apa judulnya? The wedding and bebek betutu Bebek betutu Yes Kenapa bisa ada pemilihan judul itu? Ya karena Gini loh awalnya Sebetulnya itu kan kita mau ekstravagansa Ada ngomongan kita mau pakai itu Cuma kan itu milik Ridesnya ada punya stasiun TV Iya stasiunnya punya stasiun TV Jadi kita gimana bikinnya Yaudah kita main semua Jadi mainnya cuma judulnya Gak perlu harus ada ekstranya gitu Ya karena Karena waktu itu ada referensi film tentang hotel apa Terus yang menjadi kasus adalah si bebek betutu ini Akhirnya jadi judul Karena judulnya bagus Cuma emang waktu itu Kayaknya uang buat promo gak ada ya Jadi Karena setengahnya uang temen kita ya Uang siapa? Uang suami istri itulah Uang siapa? Uang siapa Tora? Tora? Ya ampuh Iya Tora Tora Mika ya? Ada Tora Mika masuk disitu Produser? Produser Kan lu gak tau ya? Mereka produser tau Iya itu Ya tapi maksudnya Masuknya chip in seberapa banyak Kan kita gak tau juga Kayaknya sih cukup banyak ya Cuma emang gak Gak cukup banyak Untuk kemudian Bisa mempromokan film itu Karena kita ngandelin penonton ekstra vacanza yang lama Cuma gak worse Karena ternyata penonton film kan Gak semuanya penonton ekstra vacanza Ternyata baru Maksudnya di dunia film itu Oh ternyata beda loh ininya Skema lapangannya gitu Cukup beda Maksudnya emang Seperti pun sampe sekarang Promo itu penting banget kan Penting Kalo emang gak ada promonya yaudah Seenggaknya bikin orang kepo Ah ada apa nih? Dan gua Gua gak bisa bilang itu Sebegimana lucunya ya Karena harus orang lain yang menilai itu Bener Bener Akan terlihat sangat narsis Kalo diri sendiri yang menilai Iya Gua sih Waktu itu gua sama Ronald Berusaha main sebisa yang kita bisa Sebaik mungkin Sebaik yang kita bisa gitu Sebisa yang kita baik Eh gimana sih? Masih mudanya nih Terlalu gigi lima nih Tapi akan nanti akan ada bikin film lagi kan Konon kabarnya Kala itu Kalo ada duit lagi sih mungkin anak-anak mau Maksudnya Waktu itu kan konon kabarnya Waktu itu gua pengen jadi saudaranya loh Cuman Gak dikasih ya anak-anak? Gak dikasih Mungkin takutnya jadinya Gitu Balik lagi ke situ Oh begitu Tapi sekarang-sekarang Film-film kan masih syuting-syuting film Maksudnya Di calling untuk menjadi Main film Masih Masih kan Masih ada di situ Alhamdulillah sih banyak OTT ya sekarang Ya OTT Series Outputnya gak cuman Bioskop Bioskop Banyak OTT Ini yang terbalik panjang banget ya Panjang 6 tahun Tanpa disadari loh Maksudnya Tunggu dulu Tunggu Tadi pas sampai Sapa Gansa Gue di 4 tahun Eh di 4 Di 6 bulan pertama gue mau keluar gitu Kenapa? Gue gak bisa Gue waktu itu Berasa main gue gak bisa Ini gue gak bisa main Diketawain gak bisa gue Bentar Kan perform Udah jelas Sitkom Iya iya Ketawa oke dong Ya tapi gue waktu itu Mungkin gue gak ngerti Cara berpikirnya gue salah kali ya Dan gue stress Bayangin Lu disuruh lucu Tapi lu gak bisa gitu Tapi kan baca skrip Iya Tapi skrip di awal-awal kan gak lucu Oke Waktu itu juga ekstravaganca Mungkin masih memupuk Masih memupuk Belum masa panen Masih nyari Jadi ada krisis identitas di situ Aduh krisis Krisis profesi menurut gue Krisis identitas Gue gak lucu tau Iya identitas di acara itu Terus kenapa? Apa yang membuat jadi bertahan? Ya akhirnya gue menemukan cara itu Yang cara itu mungkin jadi backlier mungkin Yang dapet way out atau jalan keluar itu siapa? Dari penulis kah? Bikin karakter seperti itu Atau dari teman-teman? Nah berdua-duanya sih Oh mungkin Rebiro diginiin Dikasih scriptnya Pas lu mainin Kayaknya gue nyaman ya Kayaknya gue oke ya Terus mendapatkan gelak tawa penonton Confidence naik Feedbacknya oke Soalnya mereka kan sesadar itu sih Waktu bikin script Jadi mungkin dia bikin tiktokannya segala macem Oke Tiktokan Kalau bikin tiktokan Nanti takutnya orang Bikin ah bikin tiktok Gitu deh jadinya Oke lah Oke lah Membuat yang seperti sekarang ini Tapi itu jadi di kemudian hari ternyata Kok kayak backfire ya? Iya ya Sama kayak yang Amin ceritain tadi Yang menciptakan dia seperti itu adalah penonton Rating and share yang menciptakan dia seperti itu Tapi itu booming banget sih Iya kan strikernya Amin, Tora Masing-masing itu punya cara masing-masing sih Pada saat itu Tapi yang paling bersinar tuh Kalau itu yang maksudnya menjadi punch yang lucu-lucunya terus Itu sih Amin sih Iya Amin dan Tora Tora iya bisa juga Support Supporting Tapi Ya nggak ngerti ya Mereka ada nuansanya masing-masing ya Ya ada pembedanya Ada pembedanya masing-masing Ah gue kayak eksperse enggak ya? Enggak gue nggak main Amin, Tora, Lukman Sardi Iya iya Dan gue Gak usah di albumnya Eh? Kenapa gitu? Yang Gak tau lah Gue juga bingung sih Maksudnya gue gak bisa nyampeinnya juga Ini yang lain-lain aja Terus Tenang Kalau ada yang kurang bakar Nanti kita buang Kita edit Nggak enak Ini soalnya kan Buangan itu nanti kita puter di tingkat Hahahaha Hanya part itu aja Hahaha Enggak, buangannya nggak lucu kok Buangannya Enggak, mesti lucu Hahaha Enggak, mesti lucu Menggemparkan Hahaha Bukan menggemparkan Maksudnya itu jadi sepihak Oh jadi klaim sepihak gitu lah ya Klaim sepihak Oh gitu Panggilan sayang Tora ke anda itu Indro ya? Gendro Gendro Kok bukan Indro tapi Gendro Jadi gini Waktu gue syuting ADC Itu Kan gue jadi Clapper kan Ya Nah tim Clapper gue Gue ADC 1 itu gue Clapper Kru? Ya karena kan gue sekolah film Olang Ya sih Abis gue sekolah film Terus gue main film Gue pengen bikin film Nah Waktu itu kan nggak ada pendidikan gue secara formal Kayak di IKJ kan nggak ngikut Jadi harus Maksudnya prakteknya Ya udah Lo aning by doing disitu Nah gue jadi Clapper Clapper Scene 112 Shot 5 take 1 Ya itu gue jadi bisa bikin film gara-gara gue pelajari itu disitu Oh gitu Kenapa? Jadi pas jadi Clapper gendro Nah tim-tim kamera itu manggil gue gendro Hmm Karena dia nggak nyebut gue Indra Indro enggak Ya di medokin aja Karena banyak orang pada saat itu ada beberapa orang Jawa yang Maksud gue emang orang-orang yang Kalo ngomong tuh medok Iya Indro endro 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 Ya gitu jadinya si gendro Indra endro endro Nah pada saat bikin film Bijis apa apa ya Jadi nama gue jadi gendro Karena sejak itu lo dipanggil gendro sama story Lo mau ada keresahan lain lagi nggak? Apa? Keresahan lain lagi Apa? Kayaknya baru muncul nih Iya Apa? Hobi gue lagi nih Hmm Jadi 2 tahun dah Ya pokoknya Udah gimana ngomong ya Dia tuh lagi bingung menyampaikan Gimana bahasanya yang Yang Mungkin gue ngerti Penonton ngerti Atau mungkin yang biar enak didengar orang gitu Ya biar enak dan aman Ya kesannya Takutnya ntar gue jadi diserang atau apa gitu Susah banget Apa? Jadi pokoknya gini Ada suatu Ada suatu situasi Pemperangan Infinity War dulu Nah kemudian Infinity War udah berhasil dilewatin Oke Nah sejak itu tuh gue jadi tertarik yang namanya supranatural Oh Supra natural Supra natural Supra natural Jadi suka gue gini gitu Jadi suka Jadi gue hobi juga Kayaknya gue suka hobi main bus Hobi main bentar Sekarang tuh lagi menggeluti itu banget lah gitu Sekarang udah mulai lewat malah sebetulnya Oh udah mulai nggak? Udah mulai lewat sebetulnya Lewat tuh memang dalam perhatian? Gue mau cari hobi yang lain Oh udah nggak terlalu intu Intu masih karena masih ada keberlangsungan disana gitu Supra natural Bentar Ini jadi pelaku Jadi pelaku Atau jadi korban Dari supranatural Ada korban juga Digangguin? Iya Rumah anda sih serem memang Yang Apanya? Lingkungan rumah Boyok pohon-pohon gede-gede Iya ada lah Kalau yang Kelas-kelas itu sih sebenernya Kalau lo tau itu kelas-kelas bawah sebetulnya gitu Terus Ini yang apa yang terjadi dengan anda? Berat-berat Menjadi korban contoh? Iya Jadi sakit lah Jadi apalah Masa Masa? Iya Pokoknya Banyak manusia yang nggak bisa melihat itu Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Tapi itu banyak terjadi Dan gue sering-sering melihat itu dilakukan Tapi gue nggak bisa ngelihat yang terjadi ya Gue cuma ngelihat pelakunya aja ngapa-ngapain Tapi kok bisa ada merasakan sakitnya Atau Ya ada Kenapa bisa mengarahnya kesana? Ya karena Sakitnya kan nggak wajar biasanya Contoh yang pernah dialami Ya tiba-tiba lo sakit Lagi syuting nih Tiba-tiba lo sakit Tiba-tiba perut lo gak haruan Tiba-tiba lo mau pingsan Tanpa sebat Kayak gitu-gitu Udah ke dokter? Keternyata dokter juga Udah ke dokter juga Keluarga gue kan Keluarga yang bini gue kan dokter Oh Maksudnya udah langsung di Udah tau lah Ini bukan penyakit Lu ada Si tadi ada Si six sense itu ada? Ada sedikit Makannya bisa Lebih sensitif Contohnya gini aja deh Gue agak lebih sensitif memang Sebenarnya sih Kelas-kelas cetek ya Cuman Ntar Itu nggak bisa Itu gue nggak bisa secepat itu Karena Lu masih di bawah sih Untuk begitu Dan gue tadinya mau tinggi gitu Cuman gue nggak bisa Karena ternyata Yang lo mesti korbankan banyak Ketika lo bukan orangnya Oke Kalau lo orangnya it's okay Kalau lo orangnya it's okay Effortless Akan datang dengan sendirinya Yes Bener banget Oke Nah ini apa ya tadi yang gue bilang? Nah semalam itu Kemarin kan gue ke Jepang Nah ini ceritanya sebenarnya Kemarin ke Jepang? Nggak usah Oke terus Nggak apa-apa Nah ini lucu Emang ada apa sih sama Jepang? Enggak Enggak Gue mau nyebut cuman nggak enak sama lo Jadi Jadi Gue ke Jepang Terus kan gue Nah ini lagi Hobi gue kan juga nonton anime kan Oke Anime anime itu ada judulnya Kenshin Mimura Oke Batosai Samurai X Samurai X itu Terinspire dari orang namanya Kawakami Gensai Kawakami Gensai itu Mati di tahun 1800 sekian Nah di Jepang tuh masih ada kuburannya Iya dia kan tentara bayarannya lah dulu lah Iya dia tuh salah satu pendekar lah Iya pendekar lah Pendekar lah Yang punya sisi musuhnya shogun gitu Musuhnya pemerintah Pemerintah Nah pokoknya itu ada kuburannya gue kesana Begitu kesana Saking gue senengnya Pokoknya gini Ketika lo sesensitif Cuk-sensitif ya Terus lo datang kesana Excited banget Excited banget Gue seneng Kayaknya gue pro banget lah Amah Amah makhluk-makhluk ini Maksudnya Si tokoh ini gitu Nah begitu gue pulang Ternyata kan ada yang ikut nih Pulang masih di Jepang nih berarti? Iya waktu Iya masih di Jepang Pulang dari makamnya ke hotel lah gitu Ke hotel Nggak nih ceritanya gue Abis itu gue pulang ke Jakarta kan Oke Nah ke Jakarta Gue tuh malem-malem Nyimu wangi Oke Kok wanginya beda ya Wangi apa nih Kan dibawah tuh ada Pulang kerja gue kan Yang gue bisa tidur Yang gue bisa main komputer Sampai Ngapain aja Main musik segala macam disitu Pas saat gue lagi nonton-nonton Yang juga supernatural Terus gue matiin Gue bawa wangi-wangi Yang apa nih gitu Ini bawa wanginya Gak pernah Minyak wangi Gue kan gue apa loh Pasti tau lah Minyak wangi siapa nih Minyak wanginya kayak gini Gue gak pernah cium nih Mau deh lagi gini Bawa bunga Tapi bunga zaman dulu Aneh banget gitu Terus gue ke bawah ya Gue liat gini Kaki gue gini Kok kayak nginjek balon Lo Kalo pernah nginjek balon gak? Iya maksudnya Kakinya membel gitu Membel gitu Kenapa nih gitu Bawa wangi Terus gue telfon temen gue Yang biasanya gue Urusan-urusan gitu sama dia nih Lu Ketika kaki membel tuh Udah masih Stay cool, calm, and confidence Stay cool aja Ya karena kan Perjalanan udah sampe sininya Gue tau yang gitu-gitu jadinya Oke Jadi gak akan panik Gak panik-panik amat Maksudnya emang gak panik sih Kalo ada yang jahat Itu rasanya akan beda Gitu aja Nah Ini kok bawahnya wangi Tapi kok gue gak deg-degan ya Gue biasa aja gitu Terus gue telfon temen gue Ternyata itu datangnya dari yang si kuburannya itu Overseas Overseas Dia bisa Kan menurut Urban Legend itu Kalo udah nyebrang lautan pun gak akan mempan Gak akan apa yang di kita di Indonesia ya Ternyata yang umurnya tua bisa Yang 800 tahun 500 tahun 500 bisa gitu Jadi dia tuh menilai ada energi positif Dari karena ini anak nih excited Waktu dateng nih Iya itu dia bener Dia pun jadi seneng kayaknya Jadi welcome gitu Dia seneng sama gue Dia seneng sama gue Dia pengen ngikut Katanya sih ke temen gue Anak ini baik nih Berarti ada sampe di taraf kesimpulan Dia pengen ngikut Tapi ininya tidak memadai Yang diikuti ini Itulah yang menyebabkan jadi Sakit Nah itu lain lagi Kalo dia ngikutin gue Dan gue gak apa-apa Berarti dia cocok sebetulnya Nah ini kan Kenapa-kenapa? Enggak gue gak sakit Karena pada saat yang ini Gue gak sakit Oh gak sakit Gue gak biasa-biasa aja Oke Maksud gue gitu Dunia si Prantara tuh begitu Ada yang begitu Berarti momen si sakit-sakit itu Setelah dia udah Itu sebelumnya Itu dulu-dulunya Oh Ini berarti udah baru-baru Ini yang terakhir Ini adalah yang oke Yang dari si Jepang Ini yang biasa-biasa aja Temen bilang Ya itu dia ikut Iya dia ikut Ada pernah jadi masalah Atau enggak? Enggak sih Kalo yang datang yang jelek Itu ciri-cirinya bagaimana? Bau ini gak enggak Kan ada yang bisa Nengat mengganggu Iya ada yang bisa lihat Iya Ada yang bisa rasa Ada yang bisa bau Nah kebetulan gue gak bisa bau Tapi emang tipis-tipis sama bau WC sih bos Serius Ya tapi kan akan jadi pertanyaan Kalo di kamar Tiba-tiba ketutup semua Tiba-tiba ada WC kan Gak mungkin ini gak make sense gitu Iya Yang bau-bau yang gak make sense Yang baunya kayak Berarti kalo menyengat Dan mengganggu Itu kayaknya kurang baik Yes Tapi kalo wanginya Baik juga belum tentu gak baik kok Kalo baunya gak enak Biasanya sih gak baik Oke Tapi kalo baunya wangi Kayaknya gak akan yang begini Belum tentu juga Bisa jadi Yes Sekarang lagi Kemarin menggelutinya sampe mana tuh tahap itu Jadi sebetulnya gue udah mau belajar ya Cuman gue Karena tau itu bisa merenggut Macem-macem dari lo Akhirnya gue gak usah Jangan deh Ada yang bilang sama gue kalo lo gak bisa Ibaratnya lo kayak nyitir mobil Kalo lo naik mobil lo gak bisa nyitir ke mobil Mendingan lo turun daripada ngabrak gitu Karena banyak sih memang beredar kabar yang setengah jadi tuh jadinya Naco Ya bisa dari dia sendiri Bisa orang di lingkungan sekitarnya Iya Apabila saat itu lo masih bisa berpikiran jernih untuk Oke, I'm out Iya, iya Mendingan gak usah deh Mendingan gue ngeliat aja lah Sekarang Kan itu udah agak berlalu Sekarang apa lagi hobi apa nih kalo lo boleh tau nih Sekarang gue lagi hobi beliat Ah Dan gue lagi belajar nyanyi Belajar nyanyi lagi Belajar nyanyi lagi Apakah karena anda merasa tersaingi melihat Look at the stars Look how we shine for you Apa lagunya? Lagunya dia sendiri apa tuh? Yang diganti-ganti nama Yang diganti-ganti nama orang Ini belum gitu Ini Sabiani Itu lagu angkat sama Kau tau gak lagu apa itu? I love you It's gonna be nah It's gonna be nah Na 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 Itu intro pertamanya lagu itu Tapi apa? Apakah ada faktor itu? Oh enggak Oh enggak Gua tuh pengen nyanyi emang pengen aja Enggak yang tiba-tiba pengen Apa Sabian itu ya Na 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 Berpandang Hupanya garis Gue lagi mendalamin di dalamin bilyard banget sekarang Kemarin saya melihat seorang Anji Oh iya iya gue liat Main bersama living legend bilyard Filippina Efran Reyes Efran Reyes Gue udah bilang sama Panitia itu Gue datang ya Ternyata gue ada casting Jadi gue gak bisa datang Efran Reyes Mungkin kalau dulu, enggak tahu sih, di gua zaman itu adalah gua kuliah atau SMA. Emang dia udah lama banget? Maksudnya gua belum pernah berlangganan TV Cable yang bisa melihat tayangan biliar, pertandingan biliar, enggak ada gitu kan. Kan di kita tuh citra biliar itu kan negatif. Di negara plus 26, itu citranya negatif. Karena kenapa negatif? Dunia malam, terus ada siapa? Dulu kan ada... Judi, judi. Bukan judinya, cewek-cewek yang nulis skor, malam ya judi. Jadi citranya tuh terkungkung negatif gitu. Ya, citranya udah kurang bagus. Kurang baik lah. Temen gua ada namanya Andy, dari Dalam Palembang. Dia tuh promoin biliar tanpa judi. Bisa? Maksud gua dia salah satu yang meng-declare itu. Kalau biliar itu bisa enggak sampai judi. Iya, enggak usah sampai judi. Wah, Efran Reyes. Iya. Itu opa-opa Filipina tuh. Gakau banget itu orang. Itu katanya ada sekian tahun, orang-orang di dunia enggak ada yang berani lawan dia. Iya, karena wajib kalah. Wajib kalah. Dan dia tipe yang enggak pakai trick gitu. Enggak pakai jump shot. Dia enggak ada ketika main main basic polos. Gitu lah maksudnya istilahnya. Dia mainnya bank shot-bank shot aja. Enggak ada yang show off-show off yang bolanya diapain, dipelintir-pelintirin. Enggak dia main... Dia namanya main bank shot sama main safety. Main safety tuh bolanya diumpetin. Iya, ciwai apa ya? Apa ya? Ciwai itu apa ya? Jadi bola putihnya, mau mukul bola yang dituju kehalangan bola lain. Yes, yes. In safety, man. Kalaupun dia enggak masuk, ya udah sekalian lah. Gue puterin, gue ciwain. Daripada gue mukul ini enggak bisa. Mendingan gue susahin. Karena di level-level mereka itu adalah lepas habis. Yes. Kalau udah terbuka nih. Turn over, tiba-tiba enggak masuk, gagal masuk. Godek gitu. Godek. Yang... Enggak masuk gitu. Pasti habis. Habis, pasti emang musuhnya pasti... Mas, sekarang lagi menggeluti dunia biliar. Sekarang lagi menggeluti dunia biliar. Gue hampir tiap hari main di 4 biliar. Hampir tiap hari. Belajar? Atau masih... Awalnya gini, gini. Atau recall skill? Gini, gini. Dulu kan gue udah bisa main. Tapi sebego itu. Sebego itu. Jadi maksudnya bener-bener main gak dipikirin. Main karena emang pengen... Yang penting mukul kena. Iya, pengen main karena pengen nongkrong udah pengen rokok udah pengen minum blablabla. Nah sekarang gara-gara gue kemarin ada serial, webseries tentang biliar. Dan gue diajarin sama orang ini. Kayaknya saya harusnya ada di proyek itu deh. Tayang di OTT kan? Iya, iya. Oh harusnya lo ada ya? Lo sempet ditawarin? Sempet deh kayaknya. Nah iya itu gue. Gue sama wahana kreasi. Wahana kreator. Iya wahana kreator. Tentang biliar. Tentang biliar. Tentang biliar. Emang. Akhirnya gue masuk disitu. Terus gue diajarin. Gue jadi tau ada beberapa momen gue tau enaknya. Main biliar tuh. Nyodok, masukin bola, masukin lubang. Itu ternyata enak banget di tempat itu ya. Kesitu arahnya dia ya. Sejauh itu set up main biliar. Efran Reyes. Biliar tanpa judi. Ternyata kesimpulannya adalah. Biliar tanpa bayar. Iya tapi main biliar itu memang ya sekeren itu. Kalau yang turun main-turnamen ya gitu ya. Cukup keren sih. Dulu tuh malam minggu. Dulu nongkrong nongkrong nongkrong. Kala itu 2003, 2004, 2006. Ya nongkrongnya nggak ke mal, nggak ke club. Ketempat biliar gitu. Malam mingguannya gitu. Ya bener-bener ada daerahnya. Iya main biliar. Udah terserah bisa. Nah pada saat itu aja pun gue mainnya sembarangan. Pasti dong. Karena tujuannya mau nongkrong. Mau ngerokok. Mau apa. Lihat table sebelum. Ya kan. Kala itu kan. Karena suka ada aja tuh cewek-cewek yang. Iya. Ternyata pas liat main. Wow jago. Dulu tuh kalau udah liat orang main pake sarung tangan. Itu gue jago nih kayaknya nih. Dewa nih gitu. Iya bener-bener. Apalagi kalau orang bawa stick sendiri. Sekarang gue gitu. Sekarang gue gitu. Gue belum sempet ketemu Anji sama Billy ya. Oke. Sama Abizar juga. Apalagi sih. By the way si. Mbak Ibuang jago banget loh. Nggak tau. Dia di rumahnya ada mejanya. Oke. Gue sempet ke rumahnya main. Itu ada mejanya biliar. Dan dia. Meja 9 feet. Eh 9 feet. 9 feet. Dia ketika gue di luar. Gue ngobrol di tempat gue biasa main biliar. Dia banyak yang tau kalau dia jago. Cuman dia kalem-kalem aja kan. Kalem-kalem aja. Mungkin belum sampai di tahap itu. Belum ada yang ngajakin kayaknya. Untuk mengekspos. Iya belum ada yang ngajakin. Mungkin. Dengan maraknya biliar-biliar ini. Dan juga YouTube channel. Membuat pertandingan olahraga. Mungkin akan ada turnamen biliar. Yang diadakan oleh artis-artis. Seru dong. Seru. Seru kan. Tuh. Siapa tuh. Kalau ada YouTube channel major label. Mau bikin ya kan. Turnamen artis. Lagi-lagi biliar. Tiba-tiba udah. Lagi-lagi sodok. Tiba-tiba udah. Lagi-lagi udah. Pake kata apa ya. Sekonyong-konyong biliar. Ya kan. Karena dulu tuh. Kalau di tempat biliar tiba-tiba ada arisan. Ada. Arisan tuh maksudnya kayak turnamen gitu lah. Tiap orang bayar pendaftaran. Terus ntar ditanding-tandingin. Itu seru. Itu gue lagi. Sekarang lagi di dunia-dunia. Terus kan gue kan lebih senang belajar sendiri ya. Dibanding diajarin. Oke. Gak tau karena gue. Gue sebenernya orangnya pemalu ya. Oke. Jadi kalo gue lagi. Percaya saya. Terus. Gue lagi main biliar nih. Kayak iain aja dulu nih. Gue dateng lalu biliar nih. Lalu gue datengnya siang. Karena pasti masih sepi. Sepi. Sepi banget gue dateng. Terus. Begitu gue main. Tandinya kan gue pake masker apa. Gak ada yang tau. Begitu. Sekali-sekali kan lo buka dong. Karena pengep kan. Jadinya kan ada yang kenal. Akhirnya kita main. Terus gue bilang gini. Lo kalo gue main lo jangan nonton ya. Gue bilang gitu. Lo mendingan disana aja. Kenapa bang? Karena gue bego mainnya. Mendingan lo disana mainnya gitu. Jadi gue gak enak kalo gue lagi belajar. Ditontonin. Karena kan tolol banget ya. Ada yang bukan tolol banget. Ada juga mungkin mengganggu konsentrasi. Lagi mukul. Ngeliat dia. Ini ngapain sih orang ngeliatin jadi. Nah mereka yang ngeliatin itu yang udah jago biasanya. Iya. Jadi kayak ngarepin. Nih anak jangan jago nih gitu. Ekspektasi mereka adalah. Jadi lo bebannya di lo nih. Iya. Kalo gak masuk bola gampang. Padahal bola polos gitu. Padahal gue oblek banget waktu itu kan. Sekarang udah agak lumayan. Udah agak lumayan. Udah agak lumayan. Seru juga nih. Kapan-kapan kita mau minum. Saya kan juga gak jago-jago cuma bisa aja. Cuman gak jago. Gue juga ya sama lah ya. Gue masih taraf belajar dan masih. Ya masih banyak gak masuk juga ya. Seru-seru bilir nih kan. Bisa nih main bilir nih. Sama-sama belajar gitu kan. Gak ada yang siapa yang. Lu udah jago jangan. Enggak. Gak bisa. Jadi kenal. Warga-warga plus 26. Saksikan pertandingan akbar. Pak Robi Skobir melawan Indro Birowo. Kita kalo mau liat permainan biliar yang sepanjang pertandingan tenis. Satu game tapi dua jam. Tapi bener bos. Tapi bener. Kalo lo main eight ball. Itu kan jadi lebih cepet. Karena kan lo berdua. Berdua. Ya bisa berdua. Dan bolanya kan lebih banyak. Kan gak harus berurutan. Iya gak. Berurutan. Iya gak harus berurutan tapi kecil-gede doang. Iya kecil-gede doang. Polos sama. Dan paling ketahuan bener bisa main bego apa enggak. Itu di nine ball. Iya. Dan kelas-las di atas itu. Bahkan sekarang kemarin gue liat. Turan-turan ada yang bola 10. Iya bola 10. Itu peraturannya kalo gak salah. Setiap kali lo mau ngasihin bola lo harus nunjuk. Lobangnya yang mana. Harus nunjuk lubang. Dulu sih waktu itu nine ball ada begitu. Tapi itu bukan turnamen. Itu di judi. Iya. Oh iya. Peraturannya begitu. Nunjuk lubang. Main bola 9. Nunjuk lubang. Oke ayo. Jadi kalo ke lubang itu. Ya istilah dengan kata lain. Kalo ke lubang itu gak enak ya. Ah. Lobang yang mana nih. Lobang tengah bete sih. Iya kan. Iya. Masukin ke lubang tengah itu kadang-kadang. Kena ujungnya sini. Dang ya. Kemana. Tapi emang ada dua tipe meja katanya. Ada yang lebih sempit. Ada yang lebih sempit. Ada yang lebih sempit tadi. Nine feet sama meja. Ada yang begini ujungnya tuh. Ujung lubangnya. Ada yang gini. Ada yang gini ya. Yang enak yang gini kan. Begini. Wah. Gampang masuknya. Gampang masuknya. Mending yang gini. Iya kan. Anda nih lama-lama mulai keluar aslinya kan. Oke kalo begitu Mas Indra. Terimakasih. Orang ini. Telah datang ke negara plus 26 ini. Kepengaduan saya ini. Kenapa sih namanya plus 26? Kenapa? Memang ini negara plus 26. Oh? Kalo saya bikin sebaliknya saya... Oh ya. Oke. Plus 26. Oke kalau begitu. Terimakasih nanti akan saya kasihkan ke teman saya di Divisi Solusi ya Pak Indra. Oke kalau begitu. Thank you ya Pak. Sangat senang sekali berjumpa dengan Anda. Ada yang terima kasih. Thank you insan. Terimakasih. Terima kasih.